Keinformasi lainnya, pemirsa pasangan Muhammad Asan, Hendra Setiawan berhasil masuk ke jajaran lima besar dunia, usai menjadi finalis di BWF World Tours Finals 2022. Tunggal putra Anthony Siniska Ginting yang juga menjadi finalis, sukses naik satu peringkat dari posisi tujuh ke posisi enam. BWF kembali merilis peringkat terbaru di musim ini usai gelaran BWF World Tours Finals 2022. Sejumlah wakil Indonesia meraup hasil positif dengan mengalami kenaikan peringkat. Seperti tunggal putra Indonesia, Anthony Siniska Ginting yang naik satu peringkat setelah berhasil menjadi finalis di ajang tersebut. Ginting yang semula berada di peringkat tujuh, kini naik ke peringkat enam dengan poin 75.749. Ginting berhasil menggeser pemain India, Laksya Sen yang turun ke posisi tujuh. Sementara tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie tetap berada di posisi kelima dengan poin 78.712 setelah terhenti di babak semifinal. Wakil Indonesia lainnya yang juga naik peringkat adalah pasangan ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. The Daddies berhasil masuk final di BWF World Tours Finals 2022 sebelum akhirnya kalah dari Liu Yuchen Aosuan Yi. Mengemas lebih dari 5.000 poin, Ahsan Hendra naik satu peringkat dari posisi enam ke posisi lima. Mereka berhasil menggeser pasangan Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen.